Kabut di telaga si ou jelit dua. Tai hiap memanggilku? Tai hiap butuh pertolonganku? Ah! Penghou tertegun, sinar bulan menerobos masuk dan menyinari wajah gadis itu, wajah yang agak sembab dengan rambut yang sedikit kusut, wajah yang memelas dan penuh iba. Wajah orang jatuh cinta. Lalu ketika pemuda itu tertegun dan membelalakan mata, sama sekali tak disangkanya gadis sinpang ini berada di sini maka hangcu masuk dan berjalan sedikit tersipu, wajah itu memerah namun sinar matanya berseri-seri hangat. Maaf, tai hiap, aku menjagamu agar tak ada orang lain masuk. Aku khawatir kakek bongko itu datang mengganggu lagi. Aku ingin kau tenteram dan tenang. Lanjutkanlah sama dimu. Tidak penghou tiba-tiba melompat turun, menggeleng dan tergetar, sikap dan kata-kata itu jelas membuatnya takut sekali. Kau tak boleh di sini, hangcu, kau jelas mengganggu sama diku. Mana mungkin bersama dikalo bayangan wajahmu mengusik aku. Ah, tai hiap teringat aku? Jadi-jadi. Tai hiap juga selalu terbayang seperti aku tak dapat melupakan tai hiap. Hangcu. Terima kasih. Oha, aku-aku juga tak dapat melupakanmu, tai hiap. Aku juga selalu terbayang-bayang dirimu. Aku tak dapat meninggalkan tempat ini dan hangcu yang menubruk dan terseduh gembira tiba-tiba saja memeluk dan menangis di dada penghou, salah mengerti dan mengira penghou terbayang-bayang seperti dirinya, menyambut dan membalas cintanya padahal yang dimaksud pemuda itu adalah sebaliknya. Penghou terganggu justru oleh bayangan gadis. Ini, gadis yang kuat mengeluarkan getaran cintanya itu hingga sama dinya kacau. Maka ketika ditubruk dan gadis ini malah terseduh-seduh gembira, memeluk dan mendekapnya begitu ketat maka penghou kebingungan dan panas dingin oleh tubuh yang lunak hangat itu, memandang dan saat itu hangcu mendongakan kepala, bibir yang bergerak-gerak basah itu bahkan semakin salah mengerti. Pipi yang sembap oleh air matu itu tiba-tiba malah berkilau di dalam guha yang remang-remang. Dan ketika penghou masih berada di antara bingung dan jengah, sejenak ia tak dapat melakukan apa-apa. Maka gadis sinhang pang yang jatuh cinta berat untuk pertama kalinya ini tak dapat menahan diri dan kop, mencium pipi penghou. Ah penghou sering tak berseru dan kaget bagai dipagut tular berbisa. Ciuman panas yang penuh cinta kasih dan disangka mendapat sambutan itu hampir saja disusul oleh ciuman lain. Hangcu begitu gembira menyangka disambut cintanya. Siapa tidak bangga dan bahagia sebagai kekasih naga? Gurungobi. Tapi ketika penghou memberontak kuat dan gadis itu terpelanting menjerit, Hangcu kaget bukan main maka pemuda itu berseru bahwa mereka tak boleh berbuat begitu. Tidak, tak boleh. Aku, ah, aku tak menyambut cintamu, Hangcu. Aku terbayang justru terganggu. Kau, pikiranmu, ah getaran pikiranmu mengganggu aku, Hangcu, mengacau konsentrasiku. Kau harus pergi dan jangan di sini. Keluarlah. Gadis itu terpakik. Sikap dan kata-kata penghou yang seperti itu bagaikan semilu merobek-robek hatinya. Ia berdarah, luka. Lalu ketika ia terhuyung bangun dan penghou menyuruhnya keluar, telunjuk pemuda itu menggigil ke depan maka Hangcu bagai ditampar saja. Hangcu, aku, aku sudah beristeri. Aku juga sudah mempunyai anak. Keluarlah dan lupakan semua ini. Biarkanlah aku sendiri. Jerit dan luka pedih terdengar dari mulut gadis itu. Hangcu semakin robek dan Tersayat-sayat, kata demi kata yang keluar dari mulut penghou seakan palu godam yang bertubi-tubi menghantam perasaannya. Lalu ketika ia melengking dan berkelebat keluar, penghou mengusirnya maka gadis ini terseduh dan mengguguk di sana. Cinta yang ditolak mentah-mentah tiba-tiba berbalik menjadi benci yang meluap-luap, berkobar, mendidih. Penghou, kau, kau laki-laki jahanam. Kau mempermainkan aku. Kau menusuk-nusuk hatiku setelah semula manis dan lembut. Oha, biar aku mati, manusia keparat. Biar aku mati, luk. Penghou terkejut meloncat keluar. Gadis Sin Hangpang itu ternyata menumbukan kepalanya di sebatang pohon, gagal dan menumbukan lagi namun untuk yang ketiga kali penghou berkelebat menyambar. Pemuda ini menampar hingga Hangcu terbanting dan mengeluh. Penghou tak ingin gadis itu bunuh diri. Tapi ketika Hangcu mengguguk dan meloncat bangun lagi. Beringas, mendadak gadis itu berteriak dan menumbukan kepalanya di perut Penghou. Kalau begitu biar aku mati di tangan. Mu mati di tanganmu. Penghou berkelit dan menotok pundak itu. Bagainya mudah saja mengelak serangan ini dan melumpuhkan. Tapi ketika Hangcu berteriak-teriak dan roboh di tangan Penghou, pemuda itu bingung menghadapi sikap histeris ini. Maka gadis itu memaki-maki dan meludahi Penghou. Tak ada jalan lain bagi pemuda ini kecuali menotoknya pingsan. Gadis itu harus diitenangkan dulu. Dan ketika Hangcu roboh dan tidak bergerak-gerak lagi, semua caci maki dan keributan lenyap maka naga gulung gobi ini mengusap keringat yang terasa dingin. Murid mendiang jileng huasyo ini bingung. Mau diapakan gadisin Hangpang ini? Dilempar dan dibuang keluar hutan. Rasanya tak berperi kemanusiaan. Lalu diapakan? Biar di situ dan sadar untuk kemudian mengamuk dan mencaci maki lagi? Dia yang tak tahan. Dan ketika Penghou tetpekur dan duduk serba salah sama dinya. Benar-benar kacau maka berkelebat banyak bayangan dan tahu-tahu belasan wanita-wanita cantik mengepungnya. Ini Nci Hangcu. Keparat, ia ditawan musuh. Ah, dan rupanya pemuda ini JHW Acat, penjahat pemerkosa wanita. Jahanam, bunuh dan rampas Nci Hangcu. Penghou terkejut. Ia baru saja duduk dan terpekur memandang gadisin Hangpang itu ketika tiba-tiba saja gadis-gadis atau wanita-wanita muda ini muncul. Mereka cantik-cantik namun berwajah beringas, tentu karena melihat Hangcu itu. Dan belum ia meloncat bangun tahu-tahu mereka itu sudah menyerang dan membentaknya. JHW Acat, kau kiranya penculik Nci Hangcu. Setelah dibawa bantok willow kau kiranya membawanya ke sini. Ah, mana tua bangka bantok willow itu dan kau tentu temannya. Penghou sudah diserang dan pedang serta serangan lain menyerbunya ganas sekali. Mereka ini ternyata adalah wanita-wanita Sin Hangpang dan mereka kini menemukannya di situ. Tadi jerit dan teriakan Hangcu terdengar, gadis-gadis Sin Hangpang itu memang mencarinya karena selama tiga hari ini Hangcu tak pernah pulang. Gadis yang sedang kasmaran, tergila-gila, kepada Penghou itu dicari dengan sibuk, para sumoinya tentu saja khawatir. Dan ketika mereka mendapatkan Hangcu di situ sementara Penghou duduk tepukur seolah berjaga, dugaan apalagi kalau bukan yang buruk maka para murid Sin Hangpang ini menjadi marah dan langsung menyerang Penghou dengan beringas. Hal ini mengejutkan Penghou namun dengan cepat pemuda itu mengelak dan menangkis, berseru menghalau semua senjata dan cepat meloncat bangun. Pedang para wanita itu terpental. Tapi ketika mereka melengking dan marah menyerang lagi, Penghou dimaki-maki maka pemuda itu terbelalak dan tiba-tiba mengibaskan ujung lengan bajunya, membentak. Nona-nona, tunggu. Aku bukan JHW Acat. Hangcu ku tolong dari kekejian bantok willow dan tahan semua senjata kalian. Para gadis menjerit. Pedang mereka mencelat ketika kali ini dikibas pemuda baju putih itu, semua berteriak dan terpelanting. Dan ketika Penghou bergerak dan menotok mereka, cepat sekali maka semuanya roboh dan tak satu pun dapat bangkit berdiri. Maaf, ini buktinya. Kalau aku berniat jahat tentu kalian tak sekedar ku robohkan, tentu ku bunuh. Nah, aku bukan JHW Acat dan justru kebetulan kalian berada di sini. Hangcu ku selamatkan dari kakek bongko itu, bantok willow sudah pergi. Dan karena kalian ada di sini sekarang bawalah gadis itu dan kembalilah ke Sin Hangpang. Penghou membebaskan lagi totokannya dan belasan gadis itu tertegun. Mereka seakan tak percaya akan kelihayaan pemuda ini karena begitu mudahnya pemuda itu merobohkan mereka. Sekejap tadi pundak mereka seakan disentuh ujung jari yang mengeluarkan getaran listrik, menyengat dan mereka tahu-tahu lumpuh. Tapi begitu dibebaskan lagi dan semuanya berlompatan. Bangun, ragu dan takjub menjadi satu. Tiba-tiba seorang di antaranya berseru. Sobat, kalau begitu kenapa kami tadi mendengar jeritan dan makian Nci Hangcu? Kalau ia tak kau ganggu tak mungkin berteriak-teriak sampai kami dengar. Nah, jawablah kenapa begitu dan kenapa pula Nci Hangcu sekarang pingsan. Hektometer. Penghou terkejut, mukanya merah, tentu saja tak mungkin memberitahu itu karena ini persoalan pribadi. Hangcu marah-marah karena ia menolak cintanya, tak mungkin ia memberitahu karena selain tak gampang dipercaya juga bakal mencoreng arang di wajah gadis itu sendiri. Betapapun ia harus menjaga muka, itu rahasia Hangcu. Tapi karena sekarang ia dituntut menjawab sementara jawaban tak segera datang maka wajah pemuda ini yang menimbulkan curiga gadis-gadis itu menjadikan mereka marah dan merasa ditipu. Wajah penghou yang memerah dianggap sedang mencari alasan dan hendak menyembunyikan pikiran kotor. Kalau begitu kau bohong bentakan itu meleedak lagi. Kau mencari-cari dan hendak mengada-ada, sobat. Betapapun lihainya kau namun kami dari Sin Hangpang tak boleh kau permainkan. Serbu, bunuh pemuda ini. Penghou gugup dan bingung sekali. Gadis yang membentak itu sudah mengajak teman-temannya dan mereka mengangguk. Apa yang dilihat dan dirasa memang benar, mereka curiga kembali kepada penghou. Maka begitu membentak dan maju menyerang penghou, gadis-gadis Sin Hangpang itu marah lagi. Maka mereka pun menyerang dan penghou berkelit dan berseru mengangkat tangannya. Hei, nanti dulu. Dengar dulu omonganku. Aku tidak mengada-ada atau menipu. Tahan, biarkan aku bicara lagi. Plak-plak-plak dan penghou yang menangkis dan menghalau semua senjata akhirnya kembali membuat gadis-gedis itu terkejut namun kekaguman dan keterkejutan mereka berbalik menjadi rasa gusar. Pemuda selihai ini ternyata hendak berbuat kotor, menipu dan mencari-cari alasan untuk mengelabungi mereka. Maka ketika membentak dan menerjang kembali, gadis-gadis itu kalap. Maka penghou merasa tak ada jalan lain kecual membalas dan merobohkan mereka. Pemuda ini berteriak sia-sia sementara hujan senjata masih terus menyambar. Namun ketika dia membentak dan mengibaskan lengannya, pedang kembali mencelat. Maka penghou menggerakkan ujung jari dan sekali dia menotok maka belasan gadis itu roboh serentak. Baik, aku tak dapat membujuk kalian. Robohlah dan biarkan aku bicara. Para gadis mengeluh tertahan. Pedang yang terlepas dari tangan membuat masing-masing terkejut, namun belum hilang kagetnya tiba-tiba pundak pun tertotok lumpuh. Satu demi satu terjerembap dan berdirilah penghou mengusap keringatlah bukan takut menghadapi lawan-lawannya ini melainkan oleh kesalahpahaman itu. Urusan bisa merembit panjang. Maka ketika semua roboh. Dan ia berdiri dengan muka bingung, merah, berkatalah penghou dengan suara lantang bahwa ia tak menipu. Kalian menyulitkan aku, tapi boleh percaya boleh tidak. Aku tak mengganggu gadis ini dan, kalian ambil kalau kalian mau. Bukti bahwa aku tak mencelakai kalian sudah lebih dari cukup. Selanjutnya kalian tanya sendiri enci kalian Hangcu itu dan jangan menuduh aku macam-macam. Penghou membebaskan Hangcu dan merasih bahwa inilah satu-satunya jalan. Ia harus meyakinkan gadis-gadis Sin Hangpang itu dan kebimbangan kembali membayang. Sikap penghou yang sungguh-sungguh membuat para gadis itu percaya lagi, meskipun serengah. Dan ketika penghou mengurut leher gadis itu dan membebaskan alam kesadarannya, seorang di antara gadis Sin Hangpang itu berseru agar mereka dibebaskan juga, tak akan menyerang. Kalau Hangcu dibebaskan maka penghou mengangguk dan membebaskan lagi gadis-gadis itu. Baik, tapi janji harus dipegang teguh. Siapa melanggar akan ku lempar sampai keluar hutan. Kami tak akan menyerangmu kalau kau benar. Kalau enci Hangcu sudah bicara dan membenarkan kata-katamu kami tak akan membuta, sobat. Tapi kalau kau bohong biarpun harus mati kami juga tak akan menyerah. Penghou bersunggut. Sekarang semua gadis-gadis itu dibebaskannya kembali termasuk Hangcu. Gadis yang pingsan dan kini diurut itu membuka matanya, siuman. Tapi begitu Hangcu meloncat bangun tiba-tiba ia berteriak, matanya bertemu penghou. Orang si peng, kau boleh membunuh aku. Biar aku mati di tanganmu atau kau yang mampus di tanganku. Penghou terkejut. Ia sudah merasa khawatir kalau gadis Sin Hangpang ini kalap lah justru sedang diuji oleh gadis-gadis Sin Hangpang yang lain. Maka begitu Hangcu menyerangnya dan tak melihat saudara-sauda yang lain di situ, rupanya kebencian dan kemarahannya begitu meledak maka ia menyerang dan ini membuat alis murid-murid Sin Hangpang berkerut. Penghou bisa dianggap bohong. Akan tetapi Penghou tentu saja dengan mudah menghindari serangan ini. Ia berseru memperingatkan lawannya agar tidak menyerang, di situ terdapat murid-murid Sin Hangpang yang lain. Dan ketika Hangcu menoleh dan baru sadar bahwa di tempat itu ada teman-temannya yang lain, terkejut maka gadis ini malah menyerang lebih hebat dan mementak teman-temannya itu agar membantu dia membunuh Penghou. Bagus, kalian di sini rupanya. Bantu aku, Siokhoa, robohkan dan bunuh Jahanam ini. Siokhoa, gadis yang tadi menyudutkan Penghou mendadak menyambar pedangnya lagi. Gadis ini jadi terkejut bahwa Hangcu kalap menyerang Penghou. Ini diartikan sebagai pemuda baju putih itu tak benar. Ia telah dibohongi. Tapi ketika gadis itu hendak bergerak dan semua yang lain juga hendak menerjang. Maka, Penghou tentu saja marah maka pemuda ini membentak gadis-gadis itu agar bertanya dulu pada Hangcu. Berhenti, jangan menyerang. Tanya dulu saudara kalian ini nona-nona. Apakah benar aku mengganggunya? Siokhoa tertegun. Kemarahan yang sudah berkobar jadi surut lagi, bentakan atau suara Penghou itu sungguh-sungguh. Dan ketika yang lain juga terkejut dan tertegun, kebimbangan kembali mengganggu maka Siokhoa berseru pada Hangcu apakah Penghou telah mengganggunya. Maaf, benarkah pemuda ini bukan JHW Acat? Kami jadi bingung melihat sikapnya, Enci Hangcu. Bagaimana kau marah-marah kepadanya sementara dia berkata telah menolongmu dari tangan Bantokwilo? Jangan dengarkan ocahannya lah telah menghina dan mempermalukan aku, Siokhoa. Serang dan robohkan pemuda ini. Bunuh. Apakah dia telah memperkosamu keparat? Jangan tanya macam-macam. Siokhoa. Kau harus dapat mengartikan sendiri. Kemarahanku. Maju dan cepat bantu aku atau biar aku mampus di tangannya, Plakdes. Hangcu terbanting dan menjerit bergulingan, roboh ditampar Penghou dan gadis itu tidak menunggu waktu lagi. Siokhoa membentak dan menyerang Penghou, dan ketika yang lain juga berseru dan menerjang pemuda itu maka Penghou terbelalak Lala karena sudah dikeroyok belasan gadis-gadis Sin Hangpang ini, masing-masing memekik dan lebih percaya Hangcu. Kau menyembunyikan persoalan. Baik kau membuatku marah, Hangcu. Aku akan menghajarmu dan yang lain-lain ini. Pergilah, aku tak mau bicara lagi dan Penghou yang gusar tak mampu menahan diri lagi. Akhirnya membentak dan berkelebat mengibaskan kedua lengan bajunya. Di sambar sebelah lengan baju saja gadis-gadis Sin Hangpang itu sudah menjerit, apalagi dua lengan baju sekaligus. Maka ketika mereka terlempar dan berteriak dengan pekik tinggi, melambung-melampaui pohon-pohon besar. Maka Hangcu dan teman-temannya ini tak aya lagi mencelat dan tertiup bagai disapu angin kencang. Penghou telah habis sabar dan terhembuslah gadis-gadis itu menjauhi Guha. Mereka melayang dan jatuh di luar hutan, puluhan meter dari tempat itu imana semuanya tentu saja berteriak ngeri. Dan ketika masing-masing berdebuk dan menjerit kesakitan, untung Penghou tidak mengerahkan semua tenaganya maka hanya Hangcu yang terbanting dan bingsan di sana. Gadis itu memang mendapat hajaran paling keras dibanding yang lain-lain. Penghou jengkel sekali kepada gadis yang satu ini. Maka ketika gadis itu terlempar dan terbanting di sana, di luar hutan maka gadis-gadis Sin Hangpang yang lain menjadi ngeri dan gentar sekali berhadapan dengan pemuda baju putih itu. Mereka tak tahu bahwa yang dihadapi adalah naga gurun Gobi, tentu saja bukan tandingan mereka. Dan ketika kesaktian itu cukup membuat gentar, Siok Hoa terbanting di sebelah Hangcu maka gadis yang mengeluh namun dapat terhuyung bangun ini menyambar temannya lah melihat Hangcu. Masih hidup, teman-teman yang lain juga masih hidup dan mereka berloncatan bangun, jatuh dan bangun lagi dan akhirnya terhuyung-huyung pucat memandang ke dalam hutan, gentar terhadap lawan yang demikian hebat itu. Dan ketika Siok Hoa tertegun karena ini bukti kemurahan pemuda baju putih itu, mereka semua selamat kecuali Hangcu yang pingsan maka gadis ini tiba-tiba berseru agar mereka mundur dan kembali ke Sin Hangpang. Kebimbangan dan kebingungan melanda hak di gadis ini. Mundur, kita pergi. Menjauh dari sini dan kita bawa Anci Hangcu. Lapor kepada ketua. Semua mengangguk dan belcat. Ajakan itu tentu saja disambut baik dan bergeraklah murid-murid Sin Hangpang itu meninggalkan hutan. Mereka tak akan lupa seumur hidup terhadap lawan mereka itu, lawan yang tak mereka kenal. Dan ketika semua melarikan iri jatuh bangun, tak ada lagi yang menoleh ke hutan maka disana penghau menerik nafas. Dalam-dalam dan gemas serta menyesal sekali akan semua kejadianin. Dan dia pun mengutuk kakek bongkok bantok willow yang menjadi gara-gara itu. Kenapa kakek itu harus datang ke guhanya? Dan lebih sial lagi, kenapa membawa Hangcu hingga gadis itu malah jatuh hati kepadanya? Dan tak sedap membayangkan kenekatan Hangcu, gadis yang patah hati itu bisa seperti orang yang tidak waras. Maka timbul keinginan penghau untuk pergi dan meninggalkan guha mencari tempat lain dia masih belum mendapatkan titik petunjuk dari usahanya bersama di belum menemukan titik-titik cahaya itu. Tapi ketika ia bergerak dan ingat ujangan mendiang gurunya maka pemuda itu tertegun dan tak jadi pergi dulu. Gurunya pernah berkata bahwa dimanapun orang bertapa tak mungkin terlepas dari gangguan. Itulah yang namanya cobaan. Biar di ujung dunia sekalipun pasti tak bakal lolos, gangguan atau godaan pasti selalu ada. Maka urung dan tak jadi mencari guha baru pemuda ini pun. Masuk lagi dan duduk bertapa, mengusir semua kenangan-kenangan buruk dan tak sadar bahwa dari peristiwa ini bakal berekor panjang yang mengguncang nama baiknya. Katakanlah, siapa yang mengganggumu dan akanku cari orang itu sampai dapat. Heh, hentikan tangismu, Hang Chu. Aku sudah datang dan tak akan membiarkan nama baik Sin Hang Pang tercemar. Seorang wanita gagah berusia empat puluhan tahun berdiri tegak di depan Hang Chu. Wanita ini menyanggul rambutnya tinggi di atas kepala dan sepasang matanya yang berapi dan bersinar-sinar itu tampak membakar wajah Hang Chu. Dia bukan lain adalah Xiang Mo Xin Li si Dewi Rambut Harum, ketua atau pimpinan Sin Hang Pang. Dan karena pagi itu Hang Chu masih menangis terus sampai matanya sembap, cerita demi cerita dari anak murid yang lain menjadikan wanita ini marah. Maka Xiang Mo Xin Li seperti yang lainnya telah menduga bahwa Hang Chu telah digagai seorang pemuda, setelah sebelumnya dibawa dan diculik bantok willow. Katakanlah, wanita itu sekali lagi membentak. Siapa pemuda itu, Hang Chu? Dan bagaimana cerita sesungguhnya bahwa ia katanya menolongmu dari tangan bantok willow? Apakah dia pemuda berbulu domba yang hatinya serigala? Dan apakah kau telah diganggu pula oleh Jahanam bantok willow itu? Hang Chu terseduh-seduh. Sebenarnya, sejak timbul kebenciannya ditolak Penghou ia menjadi sakit hati sekali. Cinta yang begitu diagungkan dan indah menina bobokan tiba-tiba hancur dan lebur mendapat jawaban Penghou. Ia terhina, dipermainkan. Dan karena Penghou mula-mula diam saja di peluk dan mendapat ciumannya, ini yang bakal membuatnya malu seumur hidup. Maka Hang Chu menganggap Penghou tak bertanggung jawab. Kalau memang tak cinta kenapa harus menunggu di peluk dan diciumi dulu? Bukankah Penghou sengaja mempermainkan dan mempermalukannya? Kalau memang tak suka seharusnya mendorong dan tak menunggu sampai ia mencium. Ah, betapa malunya teringat itulah, gadis baik-baik Sin Hang Pang dan Sumo Siang Mau Sian Li sampai memeluk dan mencium lelaki. Kalau saja ia tahu Penghou tak menerima cintanya tentu tak sudi itu ia lakukan. Entahlah kenapa ia sampai begitu tergila-gila kepada Penghou. Mungkin di samping Aibi yang telah diselamatkan pemuda itu juga karena Penghou adalah sinaga gurun Gobi. Pemuda itu terkenal di seluruh penjuru dunia Kang Ou karena mendiang gurunya Jileng Hwasio, juga karena pemuda itu telah menjadi benteng bagi Gobi, partai yang dulu diserbu dan diserang orang-orang jahat. Dan karena mereka itu dipukul mundur pemuda ini, Penghou menggantikan kedudukan gurunya yang telah meninggal maka kesaktian dan kehebatan pemuda itu menjadi buah bibir. Dan bantok Willow juga begitu mudahnya dikalahkan pemuda ini. Hang Chu benar-benar menaruh kekaguman dan rasa kagum itu ternyata berubah menjadi rasa cinta yang hebatlah begitu tergila-gila. Tapi begitu Penghou menolak cintanya dan ia sampai didorong terjengkang, bukan main sakit hatinya teringat itu maka kemarahan dan kebencianlah yang sekarang membakar hatinya. Dan dua hari ini ia menangis terus-teruan, sampai akhirnya Su Chi, kakak seperguruan perempuan, dan juga ketua Sin Hang Pang itu muncul. H.M.H., kau jangan membiarkan semua ini berlarut-larut. Jawab dan katakan kepadaku, Hang Chu, atau kau kubunuh membuat malu Sin Hang Pang. Hang Chu terkejut. Ia masih tak dapat bicara ketika D.U. kali pertanyaan itu diajukan. Tapi begitu Seng Ketua mengancamnya dan naik darah, ini yang ketiga kalinya ia dibentak. Maka Hang Chu mengangkat mukanya dan menubruk kaki ketuanya itu, mengguguk. Oha, aku ah. Apa yang harus kulakukan, Su Chi? Dapatkah kau menangkap? Dan membawa Jahanam itu kemari? Ia terlampau liai, terlampau hebat. Kau tak mungkin dapat menandingnya biarpun bukan maksudku merendahkan dirimu. Aku merasa sia-sia. Tar rambut itu meledak, menyambar sisi kepala Hang Chu. Jangan mengecilkan hati sebelum kutemui pemuda itu, Hang Chu. Siapa dia dan sebutkan, jangan kira aku takut. Dia, dia, ah, apakah Su Chi percaya? Aku khawatir kau kaget mendengarnya, Su Chi. Aku juga tak menyangka bahwa ia ada di sini tak usah berpanjang mulut. Katakan. Siapa pemuda itu dan di mana dia sekarang? Hang Chu terseduh-seduh. Ia melepaskan kaki ketuanya dan membuka wajahnya. Tadi ia menutupi wajah itu dengan telapak tangan, selain malu juga karena menutup sedih. Ia terluka tapi sungguhnya masih kagum kepada Penghou. Namun ketika Su Chi mencengkeramnya dan mengangkatnya berdiri, Dewi Rambut Harum berapi-api maka dia mendengar desis yang membuat bulu. Kuduknya meremang. Seng ketua mencabut pedang dan menodongkan itu ke dadanya. Hang Chu, ini yang terakhir kali aku bicara. Berita tentang bantok kuila sudah membuatku geram. Kakek bongkok itu tak tahu malu menyerang di saat aku tak ada, kini ditambah pemuda yang katanya mempermankanmu itu. Nah, jawab dan terangkan siapa dia, Hang Chu. Atau enyalah ke akhirat sebagai tumbal sin Hang Pang. Dia, dia. Gadis itu mengguguk pecah lagi tangisnya. Dia naga gurun gobi Penghou, Su Chi. Dia pemuda yang mempermainkan aku itu. Dialah orangnya. Penghuang? Naga gurun gobi ketua sin Hang Pang tersenta dan mundur, wajah seketika berubah hebat pemuda itu, Hang Chu. Kau tidak salah? Sumpah tak akan salah, Su Chi. Para murid lain menjadi saksi. Benar, dialah yang kumaksud, Penghou, si Jahanam keparat. Pedang di tangan ketua tiba-tiba terlepas. Siang Mou Sian Li terbelalak dan mengeluarkan seruan tertahan. Tapi ketika berkelebat bayangan dan seorang laki-laki gagah muncul, berseru dan minta maaf maka ketua dan semuanya itu terkejut. Aku sudah mendengar nama ini. Maaf aku datang mencampuri, Sian Li, kebetulan kita ada persoalan yang sama. Hang Chu dan Sian Mou Sian Li membalik. Ketua sin Hang Pang itu hampir saja marah dan memaki namun segera bersemu dadu melihat pria gagah ini. Metu yang tadi bersinar-sinar dan marah sekonyong-konyong lenyap. Ketua sin Hang Pang itu menyambut dengan seruan girang. Dan ketika pria gagah itu tersenyum dan mengangguk sedikit, Hang Chu tertegun maka ketuanya berseru gembira. Aih, Ning Pang Chu, ketua Ning, kiranya. Bagus kau datang, Pang Chu. Sin Hang Pang sedang dihina seseorang dan sumoiku menangis terus-menerus. Maaf, aku sudah dengar. Naga Guru Ngo Bi Penghou juga membuatku tak senang, Sian Li, dan sekarang menambah ketidaksenanganku dengan persoalan di sini. Hektometer, sombong dia, rupanya terlalu mengagulkan kepandayan sendiri hingga memandang rendah orang lain. Mari kita cari dan tak perlu takut kepadanya. Ketua S.N. Hang Pang ini meloncat. Tidak seperti biasanya di mana tamu laki-laki bakal diusir dan malah dibunuh adalah pria gagah yang membawa cambuk itu disambut hangatlah. Bukan lain adalah ketua S.O. Pang Ning Po, cambuk naga hijau yang dulu dicari bantok wilotapi tidak ketemu. Maka ketika ia tiba-tiba berada di sini dan langsung mencampuri urusan, S.M.O. Sian Li tak marah dan bahkan menyambutnya hangat. Maka Hang Chu diam-diam menggigit bibir dan merasa pedih karena teringat keadaan sendiri. Tidak aneh ketuanya menyambut tamu itu dengan kegembiraan dan macu berseri-seri karena sesungguhnya di antara dua orang ini memang terlibat cinta asmara. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu itu termasuk Hang Chu. Maka ketika ketua S.O. Pang tiba-tiba muncul dan ketuanya menyambut hangat, kasih dan sayang di antara keduanya. Tak dapat disembunyikan di balik sinar macu berseri-seri maka Hang Chu justru tertusuk dan merasa pedihlah merasa pedih akan cintanya yang gagal terhadap penghau. Hektometer, bagaimana Pang Chu berkata seperti itu? Apa yang dilakukan penghau hingga membuatmu tak senang, Pang Chu, kesombongan apa yang dialakukan anak muda itu mengganggu pamanku. Di Kuang Tung. Ia mengejek dan mematahkan sebelah lengannya. Penghau sekarang sombong dan kurang ajar. Ah, jadi kau pergi ke Kuang Tung? Kau meninggalkan S.O. Pang untuk menengok pamanmu. Benar, Sian Li, dan aku jadi menaruh dendam. Naga Gurun Gobi itu sudah tidak seperti dulu. Wataknya seperti penjahat. Dan ia rupanya mengganggu adik Hang Chu pula. Hektometer, harus kita hajar dan cari dia. Hang Chu, di mana pemuda itu dan biarkan aku membantumu. Aku juga mempunyai persoalan dengan pamanku di Kuang Tung. Ingin ku lihat kepandayan anak muda itu dan sanggupkah dia. Menerima Chang Leong pianku Seng Ketua melepas cambuk yang melilit pinggang dan tiba-tiba menggerakannya ke atas. Tidak terdengar suara menjeletar namun tembok tiba-tiba berlubang. Dan ketika Seng Ketua menyabatkannya lagi ke arah lantai, berlubang dan mengeluar asap maka Hang Chu terkejut karena kembali tak terdengar ledakan. Hasil cambuk tahu-tahu telah memakan korbannya. Nah, maaf kalau aku mencampuri, Hang Chu. Tapi Peng Hou juga harus berurusan dengan ku atas sulahnya di Kuang Tung. Gadis ini terbelalaklah sudah mengenal pria gagah itu namun bukan kepandayannya. Hubungan mereka yang baik tak mengharuskan mereka unjuk gigi. Maka kini melihat hasil cambukan itu dan tembok serta lantai berlubang, cambuk tak mengeluarkan ledakan. Maka Hang Chu menarik napas dalam namun dam dia masih menyangsikan kehebatan Ketua Sio Pang ini terhadap Peng Hou. Lah di sebuah guha di hutan selatan tempat In. Aku dapat mengantarkan dan mudah-mudahan ia masih di sana. Bagus, kalau begitu mari berangkat sekarang, Hang Chu. Dan Sian Li rupanya tidak keberatan. Aku tak keberatan, mari berangkat. Justeru aku ingin bertemu anak muda itu dan merasai kehebatannya. Akan tetapi ketika dua orang itu bergerak tiba-tiba Hang Chu berseru memanggil. Nanti dulu. Aku, aku tak ingin bertemu dengan Peng Hou kalau tiba di sana. Kuharap Hang Chu dan Suci berurusan sendiri saja, balaskan sakit hatiku. Hektometer, kenapa begitu? Hang Chu. Bukankah bertiga lebih kuat? Tak apa, Sian Mou Sian Li tiba-tiba berseru. Hang Chu rupanya masih terpukul oleh kejadian yang menimpannya, Pang Chu. Daripada nanti menjadi ejekan Peng Hou biarlah dia bersembunyi dan kita yang menghadapi. Ketua Sio Pang mengangguk. Akhirnya pria ini juga menyangka begitu dan setuju. Memang lebih baik Hang Chu bersembunyi saja, daripada mendapat malu. Dan ketika mereka bergerak lagi, tak tahu bahwa sesungguhnya Hang Chu malu bukan untuk itu. Maka gadis ini pun bergerak dan anak murid Sin Hang Pang terkejut karena tahu-tahu ada seorang pria telah memasuki tempat mereka, tanpa diketahui. Ah, siapa pria itu? Benar, kita tak tahu kedatangannya SST, itu Ning Pang Chu dari Sio. Pang, teman-teman. Jangan berisik. Mereka rupanya hendak membalas sakit hati. Murid Sin Hang Pang akhirnya menahan mulut. Mereka kagum dan juga heran akan adanya pria di situ. Tapi itu diketahui bahwa itulah ketua Sio Pang, sahabat Pang Chu mereka maka semua diam dan melihat kepergian tiga orang itu dengan meta penuh harap. Adanya Hang Chu di situ membuat mereka dapat menduga bahwa pimpinan tentu hendak mencari pemuda baju putih itu. Mereka masih tak tahu bahwa pemuda itu adalah sinaga gurun gobi Penghou, entahlah bagaimana perasaan mereka kalau tahu. Dan ketika tiga orang itu lenyap meninggalkan Sin Hang Pang, lewat belakang maka Penghou tentu saja terkejut ketika samadinya tahu-tahu kembali diganggu. Hari itu, dikala sinar petunjuk akan datang mendadak dua bayangan berkelebat masuk. Bau harum menyambar guha namun Penghou tak bergeming, maklum, ia khusuk dalam samadinya. Namun ketika bentakan dan ujung rambut menyengat kulitnya, sama di seketika buyar maka pemuda ini terkejut membuka mata. Penghou, kau sombong dan telah menghina sumoiku. Keluarlah, aku siang mau siang liang akan menuntut tanggung jawab. Dan aku ningpok ketua siopang. Kau telah menghina pamanku di Kuangtung, Penghou. Keluarlah dan selesaikan urusan ini, wut. Sebatang cambuk dilepas dan menyambar sisi telinganya. Tak terdengar. Ledakan tapi dinding guha tahu-tahu tergetar rontok dan berlubang. Dan ketika Penghou terkejut membelalakan matanya, kembali datang maka ia melihat dua laki-laki dan wanita gagah berdiri di depannya. Guha serasa terbakar dan mendidih oleh pandang mati mereka yang berapi. Hektometer, dari mana jiwi, kalian berdua, mengetahui aku di sini. Penghou meloncat turun, betapapun menjadi tak senang. Aku dan kalian rasanya tak pernah bermusuhan, ningpangcu. Meski si Oopang pernah ku dengar kegagahannya namun justru tak pernah kita berkenalan. Bohong, omong kosong. Kau telah menghina pamanku di Kuangtung, Penghou, dan tak ku sangka dirimu yang segagah ini berani sehina itu, mengganggu orang tua. Nah, aku sudah di sini dan kebetulan kita bertemu. Keluarlah dan kita selesaikan di luar. Dan aku mewakili sumoiku hangcu. Keluar dan pertanggung jawabkan. Perbuatanmu, Penghou? Atau kami membunuhmu di sini dan jangan tanya dosa Penghou terkejut. Lelap dalam samadhi dan tau-tau kini didatangi dua orang yang memaki-maki membuat dia berkerut kening, terkejut dan terbelalak memandang ningpangcu yang katanya menuntut tanggung jawabnya di Kuangtung. Apa-apaan ini? Tapi karena dua orang itu berkelebat keluar dan menantangnya di sana, ia menahan nafas mendengar urusan hangcu. Maka apa boleh buat Penghou berkelebat dan tau-tau telah menyusul lawannya itu, gerakannya nyaris tak bersuara mirip hantu di belakang siang mau siang limaupun ketua. Si Owapang. Hektometer, aku tak pernah ke Kuangtung, tak merasa menghinap pamanmu. Kalau kau datang untuk urusan itu aku justru heran, ningpangcu. Sedang siang mau siang li ini tak layak membelah hangcu yang salah. Kalian keluar dari kebenaran. Keparat siang mau siang li meledakan rambut, diam-diam terkejut oleh gerakan Penghou yang tanpa suara. Maling berteriak maling adalah biasa, Penghou, orang gagah menjadi pengecut adalah tidak biasa. Kau mengelak dari tanggung jawabmu, malah menyalahkan kami. Coba terimalah ini dan sampai di mana nama besarmu sebagai naga gulung gobi rambut menyambar dan meledak ke muka Penghou, cepat mengejutkan dan tidak kompromi lagi. Tapi ketika Penghou mengelak dan begitu mudahnya menghindar, serangan luput mengenai angin kosong maka wanita itu melengking tinggi mengejar Penghou. Jangan mengelak, terimalah. Penghou menjadi marah. Rambut itu mengejar apalagi setelah pemiliknya bergerak, kemanapun ia menghindar tentu tak berakalan lolos. Maka membentak dan mengebutkan ujung lengan bajunya pemuda ini pun sudah menangkis, berseru. Sian li, kau pongah. Siapa takut rambutmu dan pergilah pelak. Wanita itu terpental dan berteriak kaget. Penghou tidak mengeluarkan semua tenaganya karena menjaga muka lawan. Ketua Sian Hang Pang itu tentu bakal terpelanting kalau dia menambah tenaganya sedikit, apalagi Hokte Sian Kang. Tapi ketika Sian Mau Sian Li justru penasaran dan memekik lagi, berkelebat dan meledakan rambutnya maka dua tangannya juga menghantam dan melepas pukulan Sian Kang. Naga Gurun Gobi, coba terimalah sekali lagi pukulan ini. Awas! Penghou mengerutkan kening. Melihat pukulan menyambar dari dua lengan itu segera dia maklum bahwa ketua Sian Hang Pang ini cukup hebat. Pohon di belakang bergoyang disambar angin pukulan itu dan bisa roboh kalau terkena langsung. Dari sini dapat dilihat bahwa Dewi Rambut Harum ini memang hebat. Akan tetapi karena dia ingin memberi pelajaran dan apa boleh buat harus merobohkan wanita ini maka Penghou mengibas dan Soan Hoan Chiang atau angin topan menangkis. Des dan wanita itu menjerit. Sian Mau Sian Li terbanting dan terlempar dan bergulingan dan Ningpo ketua Sio Pang terkejut. Temannya itu terguling-guling dan mengeluh, berhenti dan menabrak pohon di sana seperti kelengar tapi ketika pria ini berkelebat dan menolong temannya, yang juga sekaligus kekasihnya ini maka Sian Mau Sian Li pucat terhuyung bangun di papah pria gagah ini. Dia, ah bocah itu hebat sekali dadaku sesak, aku hampir tak dapat bernapas. Ada aku di sini. Biar aku mengurut punggungmu, Sian Li, dan kita hadapi anak itu berdua. Sian Mau Sian Li gemetar. Ia membiarkan punggungnya ikurut lalu ditotok, dadap pun lega kembali dan ia pun dapat bernapas seperti biasa. Dan ketika ia membalik terbelalak memandang Penghou, sinar matanya penuh api maka ketua Sio Pang membentak menjeletarkan cambuknya. Kali ini, cambuk itu meledak menggetarkan hutan, suaranya bagai petir. Naga Gurung Gobi, jangan kira dengan gertakanmu sekali ini kami akan takut. Kami tak akan mundur. Bersiaplah dan aku pun akan mencoba kepandayanmu. Penghou sudah menduga. Orang-orang Kanghou seperti mereka ini tak akan sudah kalau belum dibuat jatuh bangun. Tak akan menyerah kalau belum roboh. Maka mendengar bentakan dan melihat gerakan ketua Sio Pang itu ia pun menarik napas dalam dan maklum bahwa orang-orang ini harus dirobohkannya, atau ia bakal dikejar-kejar dan menemui kesulitan. Hektometer, kalian tak tahu diri, kalian membabi buta. Untuk ceritamu di Kuangtung aku betul-betul tak tahu, Ning Pangcu, dan jangan anggap ini sebagai pengelakan tanggung jawab. Apa yang harus Kupertang jawabkan kalau betul-betul aku tak pernah melakukannya? Majulah, aku siap menerima kemarahanmu tapi harus segera. Pergi begitu roboh. Aku tak ingin main-main lagi. Ucapan Penghou disambut seruan geram. Ketua Sio Pang itu merasa direndahkan seolah ia begitu yakin dirobohkan. Kata-kata Penghou dirasa terlalu tekebur, ia naik darah. Maka begitu membentak dan menggerakkan cambuknya, Chang Leong Pian menyambar leher Penghou. Maka Penghou pun tak mengelit dan menggerakkan tangan kanannya menampar. Plak. Ketua Sio Pang terpelantinglah, berteriak kaget seakan tak percaya tapi bergulingan meloncat bangun. Di sana Siang Mau Sian Li juga terbelalak dan melihat nasib temannya itu. Tapi ketika pria gagah ini membentak dan menyerang lagi, Siang Mau Sian Li juga tak tinggal diam. Maka wanita itu melengking dan menjeletarlah rambutnya menyerang Penghou. Hektometer, kalian ketua-ketua yang berpikiran sempit. Kalian orang-orang yang tak mau mendengar cerita berang lain. Baiklah kita. Selesaikan urusan ini, Jiwi Pangcu, ketua berdua. Tapi setelah itu kalian harus mundur dan jangan mengganggu ku lagi. Penghou bergerak dan mengelak serta menangkis, rambut dan cambuk segera meledak susul-menyusul dan hebat sekali senjata dua orang itu. Bau harum rambut Siang Mau Sian Li menusuk hidung sementara cambuk naga hijau di tangan ketua Siu Pang berbau amis. Setelah menderu dan menyambar-nyambar maka cambuk di tangan pria gagah ini mengeluarkan baunya yang khas, amis tapi juga agak wangi seperti tulang ikan direndam arak. Hal ini tidak aneh karena konon cambuk di tangan ketua Siu Pang itu adalah cambuk istimewa, terbuat dari tulang rawan dan kulit naga, kuat dibacok senjata tajam dan tak putus di babat pedang pusaka. Dan ketika Penghou juga membuktikan liatnya cambuk itu yang dicengkeram dan tidak putus maka pemuda ini kagum dan segera mengelak maju mundur oleh serangan di belakang dan kiri kanan. Tapi Penghou tak mau diganggulah hampir selesai menjalankan tapanya ketika tiba-tiba dua orang ini datang membatalkan. Sinar cahaya yang hampir masuk mendadak hilang lagi, ia gemas. Dan ketika ia melihat bahwa rambut dan cambuk adalah yang paling berbahaya, pukulan-pukulan tangan kiri atau kanan hanya mengecoh saja maka dengan Soan Hoan Chiang yang diisi tenaga Ho Te Sinh Kang, dia membuat rambut dan cambuk itu selalu terpental. Penghou masih selalu mengatur tenaganya. Jiwi Pangcu, cukup 20 juru saja kita main-main. Setelah itu kalian pergi dan jangan ganggu aku lagi. Keparat, Siang Mou Sian Li melengking, kau seakan pasti akan kemenanganmu, Penghou, padahal senjata atau pukulan-pukulan kami masih selalu kau kelip. Jangan sombong atau kami menyerah kalau kau dapat merobohkan kami. Benar, dan cambuk masih di tanganku, Penghou. Kalau kau dapat merampas. Cambuk ini dan merobohkan aku maka aku menyerah. Hektometer, aku berkata karena yakin akan kemenanganku. Baiklah tiga jurus lagi semua akan selesai. Dua orang itu membentak. Memang pertandingan sudah berjalan. 17 jurus dan Penghou selalu berkelit dan menangkis. Meskipun cambuk dan rambut selalu terpental namun posisi pemuda itu mereka selalu menyerang. Maka ketika Penghou dirasa bicara sombong dan amat merendahkan mereka, padahal mereka adalah ketua-ketua Sin Hang Pang dan Si O Pang maka dua orang ini menjadi marah dan gusar sekali. Penghou berkata bahwa tiga jurus lagi mereka roboh, baik boleh pemuda itu buktikan. Dan ketika keduanya membentak dan menyerang dasyat, rambut meledak. Sementara tangan kiris yang mau Sian Li bergerak menampar dengan pukulan panas maka Ning Pang Chu juga tak mau kalah dan cambuknya meledak dan mematuk dari udara menyambar ubun-ubun Penghou. Hektometer, ini yang terakhir, Penghou berseru, bersiap-siaplah mempertahankan senjata, Ning Pang Chu. Tepatilah janjimu kalau kau roboh. Ketua Si O Pang itu melototlah melihat cambuknya tak mungkin dihindari Penghou, ubun-ubun kepala pemuda itu bakal pecah di patuk Chang Leong piannya. Dan ketika di sana siang mau Sian Li juga melengking dan menggerakkan rambut, rambut berputar dan membelit leher Penghou maka tamparan tangan kiri wanita itu juga menyambar dan menyerang pundak. Angin panas sudah menyertai semua itu. Akan tetapi Penghou benar-benar melakukan sesuatu yang mengejutkan. Pemuda itu tak mengelak dan sengaja menerima, baik rambut maupun cambuk dibiarkan, begitu pula tamparan tangan kiri. Tapi begitu rambut membelit dan menarik leher pemuda ini, cambuk juga meledak di atas kepala maka dua senjata itu melekat dan tak dapat dilepas pemiliknya. Aili ih! Siang mau Sian Li menjerit. Dari leher Penghou tiba-tiba muncul semacam tenaga sedot, rambut tak dapat ditarik malah dia yang tertarik. Dan ketika ia maju ke depan dan pukulan mendarat di pundak pemuda itu amblas bertemu semacam kapas lunak maka wanita ini pun kaget tengah mati karena semua serangannya tak mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Dan saat itu Ning Pangcu dari Siopang juga berubah mukanya. Ketua ini, seperti juga temannya merasa girang ketika ujung cambuk meledak di ubun-ubun kepala Penghou. Tapi begitu melekat dan tak dapat ditarik, ia tertegun maka jari Penghou menusuk ketiaknya di susul seruan agar cambuk dilepas. Ketua Siopang ini terkejut dan berkelit, kalah cepat dan dia menerima totokan di ketiat. Lalu ketika di sana Siang mau Sian Li terpekik dan terbanting Penghou menggelembungkan leher maka daya tolak yang besar membuat wanita itu terlempar dan rambutnya berodol sebagian. Nah, Penghou telah berdiri dengan cambuk di tangan, cambuk rampasan. Aku telah menepati kata-kataku, Jiwi Pangcu. Kalian roboh dan Chang Leong pian di tanganku. Sekarang bagaimana dan masihkah kalian tak tahu diri? Dua orang itu pucat. Mereka tak tahu bahwa Penghou mengerahkan Hok Te Sien Kang melindungi diri, membuat tubuh kebal dari kepala sampai kaki. Maka ketika dah menerima belitan rambut sekaligus menahannya, kekuatan ini seakan menyedot tenaga lawan. Maka Siang mau Sian Li tak dapat mempertahankan diri ketika didorong dan dikembalikan pukulannya. Penghou menggelembungkan leher dan keluarlah daya tolak besar mendorong wanita itu. Dan ketika Siang mau Sian Li menjerit dan terlempar, saat itulah dia menusuk ketiak Ning Pangcu yang tertegun tak dapat menarik senjatanya. Maka dua orang ini direbohkan dengan mudah dan masing-masing seakan mimpi melihat hasil akhir dari pertandingan ini. Maklum, tadi Penghou berada di pihak yang terdesak yang selalu menerima serangan-serangan cepat. Hektometer, aku mengaku kalah, Ning Pangcu meringis dan menahan sakit di ketiaknya, terhuyung bangun, kau telah merampas senjataku, Penghou, berartinya waku tak berharga lagi. Bunuhlah aku dan rampas sekalian hidupku ini. Benar Siang mau Sian Li tiba-tiba juga terisak. Kau telah mengalahkan kami berdua, naga gurun Gobi. Daripada menderita malu lebih baik kau bunuh kami berdua. Dua orang itu meloncat dan menubruk Penghou. Mereka menyerahkan kepala untuk dipukul tapi Penghou tentu saja tak berfurwata sekeji itu. Pemuda ini mengelak. Lalu ketika dua orang itu jatuh dan terjembab di sana, Penghou menarik napas dalam, maka pemuda INL melempar cambuk Chang Liong Pian kepada pemiliknya, berseru. Ning Pangcu, orang gagah tak ingin mati secara bunuh diri, pengecut itu. Aku tak ingin membunuh siapapun karena aku bukan pembunuh. Nah, terimalah senjatamu dan pulanglah ke tempat kalian masing-masing. Jangan khawatir aku berpanjang mulut menyebarkan kekalahan kalian. Kalah menang adalah hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Sadarlah dan bangkitlah secara gagah dan ingat bahwa kalian adalah ketua-ketua partai yang terhormat. Dua orang itu tertegun. Ning Pangcu seakan tak percaya tapi Penghou bersikap sungguh-sungguh. Tak ada ejekan atau sikap jumawa di situ, naga gurun gobi ini wajar-wajar saja. Dan ketika ia bangkit menyambar cambuknya, menggigit bibir maka ia tertunduk lesu dengan kata-kata lirih. Baiklah, kau telah bermurah hati, Penghou, tapi jangan anggap bahwa dengan sikapmu ini perbuatanmu di Kuangtung ku hapuskan. Aku tetap tak menerimakan itu. Hinaanmu akanku balas. Ini pun tak benar, sekali lagi ku katakan aku tak tahu apa-apa dengan ceritamu di Kuangtung itu, Pangcu. Aku orang gagah yang tak perlu menyembunyikan diri dari setiap perbuatanku. Untuk apa aku bohong, toh aku dapat mengalahkanmu. Percaya atau tidak aku. Sama sekali tak tahu menahu tentang pamanmu itu. Mungkin ada orang lain yang memakai namaku dan harap kau teliti ini. Wajah ketua si O Pang itu berubah. Tiba-tiba ia memerah dan tampak tertegun, sikap dan kata-kata ini pun amat bersungguh-sungguh. Dan ketika ia terbelalak karena Penghou tak tampak bohong, keraguan mulai muncul. Maka pemuda itu sudah menghadapi Xiangmou Xianli. Dan kau, Penghou beralih bicara, kau pun tak benar, Xiangmou Xianli. Kau membabi buta memela semua imu yang salah. Tahukah kau bagaimana asal mula kejadiannya? Kau mempermainkan sumoiku, menggagahinya kau tak malu bertanya tentang ini Penghou. Kau tak layak menyandang nama besar naga gurun Gobi. Hektometer, ini lagi omongan jahat. Siapa yang berkata seperti itu, Xianli, apakah sumoimu sendiri? Kalau benar begitu maka Hangcugadis tak tahu malu. Tutup mulutmu, beranikah kau kuadu? Hektometer, kenapa tidak? Aku ingin menjelaskan secara benar dan ketika Penghou habis bicara tiba-tiba Xiangmou Xianli membentak dan membalik ke belakang, berseru. Hangcu, keluarlah. Katakan bahwa benar naga gurun Gobi ini bukan orang yang memperkosamu. Tangis dan jerit lirih terdengar. Hangcu, yang bersembunyi dan mengintai tak jauh dari situ sudah digapai sucinya. Lah berkelebat dan bukan mendekati malah lari. Dan ketika sucinya tertegun kenapa Seng Sumoy tak datang ke situ, ia ingin memaki-maki Penghou maka Penghou terkejut tapi tiba-tiba tertawa mengejek. Hangcu kiranya bersembunyi dan menyuruh dua orang ini menghadapinya. Hektometer Penghou naik darah dan bangkit kebenciannya. Kau di sini mengadu domba dan melepas fitnah, Hangcu. Jangan pergi dan katakan bahwa aku pemerkosamu. Gadis itu menjerit. Penghou menyambar dan tiba-tiba sudah mencengkeram punggungnya, demikian cepat dan kuat hingga ia tak mungkin berkelit lagi. Dan ketika Penghou melempar dan membantingnya ke tanah, di depan dua orang itu akhirnya Xiangmou Xianli berkelebat sementara gadis ini terseduh-seduh. Sumoy, katakan bahwa pemuda ini mengganggumu. Katakan bahwa ia telah membuatmu malu habis-habisan. Benar, ia, ia memang telah membuatku malu habis-habisan, Suci. Tapi aku tak pernah mengatakan bahwa ia menggagahiku. Apa? Kau? Lah memang membuatku malu, Suci, ia jahanam keparat. Tapi kau mendengar cerita yang salah dari anak-anak murid Xin Hongpang. Kau menyimpulkan sendiri penderitaan yang kualami dengan dugaanmu. Aku tak pernah mengatakan bahwa Penghou menggagahikulah, ia hanya menolak cintaku. Xiangmou Xian terkejut. Penghou yang merasa marah dan tadinya ingin menghajar gadis ini mendadak tertegun juga. Sekarang barulah dia mengerti bahwa terjadi kesalahpahaman di sini. Peristiwa yang dialami Hangcu ternyata ditafsirkan terlalu jauh, gadis itu tak pernah berkata digagahi, murid dan ketua Xin Hongpang ini sendirilah yang mengira begitu. Dan ketika wanita itu terkejut dan berubah, Hangcu bangkit berdiri maka gadis itu terseduh melarikan diri, jatuh bangun. Suci, mengorek-ngorek lukaku kau tentunya tahu perasaan wanita. Biarlah aku pergi dan jangan cari, Hangcu. Namun gadis itu lenyap di luar hutan. Setelah ia memberitahu dan ketuanya tertegun maka Xiangmou Xianli sadar dan berbah. Wajah pun seketika menjadi merah. Dan ketika ia mendesah dan merasa bersalah. Koma Penghou dituduhnya begitu buruk mendadak wanita ini pun berkelebat dan tidak permisi lagi kepada Penghou. Ning Pangcu kembali terkejut dan terbelalak. Apa yang didengar dari Hangcu ternyata merubah semuanya lap pun mengira pemuda ini seorang kotor, bejat. Tapi dengan Xiangmou Xianli yang pergi tanpa pamit maka ketua si O Pang ini menjura dan mulai terkikis lagi kebimbangannya kepada Penghou. Maaf, katanya dengan suara perlahan kiranya benar telah terjadi kesalahpahaman Pengtai Hiap. Aku juga terlalu jauh berpasangka kepadamu. Baiklah aku pulang dan akanku selidiki nasib pamanku di sana. Terima kasih atas kemurahanmu dan mudah-mudahan kau benar. Aku pergi. Penghou tak bernafsu lagi menanggapi pria gagah ini. Dia terlanjur mendengkol dan kecewa oleh segalanya itulah marah tapi juga mulai dapat memaafkan Hangcu, kiranya Hangcu membiarkan saja semua kesimpulan diambil orang lain, tanpa memberitahu duduk persoalan sebenarnya. Dan karena ia dapat memaklumi betapa robek menceritakan kegagelan cinta, gadis itu terpaksa memberitahu setelah dipojokan maka Penghou pun masuk lagi ke dalam guha dan duduk meneruskan sama dinya. Namun kali ini ia gagal. Gangguan demi gangguan yang diterimanya dirasa terlalu berat. Ia khawatir orang lain datang mengganggu lagi. Maka ketika ia menghela nafas dan menampar dinding guha, tak hanya gagal ia pun berkelebar tak jadi meneruskan sama di di situ. Penghou meninggalkan tempat itu mencari yang lain, teringat Lemhai, Laut Selatan, dan kesitulah dia bergerak. Dan ketika titik putih keluar dari hutan untuk akhirnya lenyap seperti kunang-kunang, hutan itu sepi kembali maka naga gulung gobi ini gagal menyelesaikan tapanya. Kandas gara-gara bantok wilau dan Hangcu. Tak dapat dibayangkan betapa hancurnya perasaan gadisin Hangpang ini. Hangcu lari meninggalkan hutan dengan tangis tak berkesudahan. Tapi ketika semalam, ia masuk keluar hutan menyeberangi jurang, juga dua buah sungai melalui perahu nelayan. Maka pagi itu di saat ia berjalan terhoyung menutupi muka mendadak dua orang muncul di depannya sambil terkekeh. Maaf, hehehe, rupanya kau baru dilanda duka, nona. Semalam menangis tiada henti membuat kami terbawa. Eh, bolehkah kami tahu apa kesusahanmu? Apakah ayah atau ibumu meninggal? Atau barangkali kau ditinggal kekasih? Haha, semuanya bisa benar. Eh, kami dua bersahabat Mohang dan Ginsem sanggup membantumu, nona. Biarlah kami menghibur dan katakan apa kesusahanmu. Kalau ada orang mengganggu biar kami cari, kalau ada kekasih hilang biar kami penggantinya, haha. Hang Chu terbelalaklah terkejut melihat dua orang ini karena itulah orang-orang yang seperau dengannya. Tadi di tengah sungai itu ia menyeberang, bersama orang-orang lain termasuk dua lelaki ini. Dan ketika ia berhenti dan tentu saja panas mendidih, jelas mereka. Ini bukan orang baik-baik. Maka ia menghapus air matanya dan membentak. Kalian orang-orang kurang ajar bicara apa? Kalian mengganggu dan mengikuti aku? Pergilah, pergi, tikus-tikus busuk atau nantiku hajar dan kalian tinggal nama. Haha, galak, seperti yang kita duga. Eh, bagaimana pendapatmu, Motuaku? Apakah dalam kemarahannya ini ia tidak semakin cantik? Aduh, cantik sekali, semakin mempesona. Hati-hati, aku tak tahu dari mana ia, semte, tapi hati-hati karena pedang di punggungnya itu. Eh, ia melotot. Dua lelaki itu tertawa-tawa. Mereka adalah kawanan bajak sungai yang pagi itu sebenarnya sedang mencari mangsa, bukan gadis melainkan hartawan atau orang-orang kaya yang biasanya menyusuri sungai dengan kereta. Tadi ada terdengar derap sebuah kereta tapi perhatian mereka tertuju kepada gadis Sin Hang Pang ini, gadis yang sebelah tapi cukup cantik jelita. Dan karena teman-teman mereka yang lain pasti akan mendengar derap kereta itu, biarlah dihadang dan mereka mendekati gadis ini. Maka pagi itu dikalah Hang Chu sendirian dan sudah melanjutkan perjalanannya tanpa tujuan sengaja dihadang dan digoda. Dan Hang Chu tentu saja marah. Hektometer, kalian tikus-tikus busuk dari mana? Sekali lagi pergilah dan jangan mengganggu aku. Wah, pergi? Haha, asal diberi sekali cuman tentu aku pergi, nona. Kami ingin menghiburmu dan meringankan kesusahanmu. Hang Chu tak sabar lagi. Tak maklum bahwa orang-orang seperti ini harus diberi adat, percuma bicara baik-baik. Maka begitu membentak dan mengayunkan kaki ke depan ia pun sudah menendang lawan di sebelah kiri sementara yang baju hitam mendapat kepalan tangannya yang kecil kuat. Baiklah, kalau begitu kalian mampus desduk dua lelaki itu berteriak dan terlempar. Mereka tak menyangka kecepatan gerak ini karena mengira Hang Chu akan mencabut pedang. Maka ketika gadis itu justru mempergunakan kaki tangannya menyerang lawan, cepat dan sebat. Maka dua anggauta bajak ini terbanting. Yang kena tendang mengusap perutnya sementara yang kena tinju terbungkuk-bungkuk, sesak napas. Tapi karena mereka orang-orang yang cukup kuat dan terlatih, sempat juga mereka berkelit sedikit maka keduanya menjadi marah dan melompat bangun. Yang berjanggut pendek mendesis dan masih mendekap bagian lambungnya. Heh, siluman bektina liar. Kau tak dapat dihibur baik-baik, Nona. Baiklah kami memaksamu dan lihat siapa yang roboh. Hang Chu mendengus. Lengah oleh kedukaan sendiri membuat ia tak tahu dikuntit orang, apalagi oleh pria macam dua laki-laki yang menyebalkan ini. Maka ketika dua orang itu mencabut gelok dan menyerangnya, kemarahannya makin berkobar saja, ia pun mengelak dan kaki berputar menghajar dari kiri kanan. Aduh das bluk. Ternyata dua lelaki itu hanyalah orang-orang kasar yang bertampang seram saja. Mereka tak memiliki kepandayan berarti dan Hang Chu melampiaskan gemasnya. Ia membuat dua lawannya terlempar dan golok pun mencelat dari tangan. Lalu ketika ia berkelebat dan menyambar dua golok itu, menimpukannya maka golok menancap di pundak dua laki-laki itu dan tentu saja mereka menjerit. Tak ada jalan lain bagi mereka kecuali melarikan diri. Tak mereka sangka bahwa gadis itu demikian lihai. Dan ketika masing-masing roboh namun meloncat bangun lagi, lari tunggang-langgang maka mereka tak sadar membawa golok yang masih menancap di pundak. Hang Chu geli. Tiba-tiba kedukaannya lenyap oleh pemandangan lucu itu, sejenak ia terkekeh. Tapi ketika terdengar derap kereta dan seseorang muncul di jendela mungil, dua ekor kuda meringkik dan berhenti di dekatnya maka Hang Chu tertegun melihat seorang pemuda buta menggapai padanya. Nona, tempat ini tak aman. Kau telah merobohkan dua anggauta bajak sungai. Cepatlah naik ke keretaku dan jangan biarkan yang lain datang. Hang Chu tertegun. Dia tak tahu siapa pemuda buta itu namun melihat keadaannya yang menyedihkan tiba-tiba iba pun timbul. Tapi terkejut bagaimana si buta itu tahu segalanya, seakan orang melek maka ia pun terheran. Eh, bagaimana kau tahu aku telah menghajar dua orang, Hang Chu? Siapa kau dan kenapa menaruh perhatian kepadaku? Wajah tampan namun buta itu tiba-tiba tersenyum. Hang Chu berdepak melihat senyum itu, darah rasanya berdesir. Dan ketika ia heran dan berdegup tak keruan maka pemuda itu menggapai padanya, kusir kereta yang berupa seorang bocah berusia belasan tahun menjeletarkan cambuknya. Tak ada waktu untuk bicara lagi, muridku memberi tanda bahaya. Ayo, masuk dan cepatlah, nona. Atau aku pergi dan kau sendiri. Entah kenapa tiba-tiba Hang Chu melompat. Ia mengangguk dan lupa bahwa si buta itu tak dapat melihat. Ia heran dan aneh serta merasa tertarik sekali bahwa bocah yang menjadi kusir itu ternyata adalah murid si buta ini. Heran, orang buta dapat mempunyai murid. Dan karena gerak-gerik serta wajah si buta ini demikian memikat hatinya, entah kenapa Hang Chu tak ragu melompat masuk maka ia pun sudah di dalam karena pintu kereta terbuka. Suhu, belasan orang mendatangi dari depan. Apakah ku tabrak dan ku hajar saja mereka itu? Si buta tertawa. Larikan kereta dan biar dikejar, siau lem. Cari tempat lapang dan berhenti di situ. Suhu ingin aku main-main di situ kalau kau sedang gembira. Kalau tidak, boleh terus larikan kereta dan jangan hiraukan cecunguk-cecunguk busuk itu. Hang Chu terkejut dan semakin heran, suara anak laki-laki yang nyaring di depan itu jelas suara anak laki-laki yang amat pemberani. Dia kagum. Tapi mendengar betapa anak itu akan menabrak orang-orang di depan, berarti memiliki watak kejam maka dia bergidik juga. Dan kereta pun tiba-tiba disentak dan dihelakwat, Hang Chu sampai hampir terlempar dari tempat duduknya.